Halo bunda-bunda cantik, kali ini aku mau bikin tempe saus mentega Kadang bosen tempe yang gitu-gitu aja, padahal sering persediaan tempe kan bunda Nah bisa cobain nih resep ini bunda, yuk langsung tonton videonya sampai selesai Ini untuk bahan-bahannya bunda, bisa dicatat, dicapture atau cek di deskripsi box Nah sekarang aku mau bikin bumbu marinasinya dulu, ini aku pakai 1 butir telur ayam Kemudian ada saus tiram, ini secukupnya aja sesuai selera Kemudian ada kaldu jamur juga secukupnya Kita aduk rata sekarang Sekarang kita akan potong tempenya, ini aku pakai 1 papan tempe Ini dipotong kecil-kecil Ini saya belah jadi 2, kemudian potong-potong lagi, jadi potong dadu ya Sebenarnya sesuai selera bunda aja, mau dipotong seberapa Kalau sudah, ini diaduk rata hingga semua tempe ini terbalur dengan bumbu marinasinya Oke, ini sudah rata bunda, sekarang kita sisihkan dulu Ini kita diamkan selama 15 menit Nah sekarang, aku mau bikin bumbu untuk saus manteganya Ini aku pakai 5 siung bawang putih Seperti biasa, digeprek dulu, baru dipotong-potong Selanjutnya ada setengah butir bawang bombay Ini dipotong memanjang seperti ini, jadi tidak potong kecil-kecil ya bunda Kemudian ada 1 buah tomat Dipotong kecil-kecil juga Ada juga daun bawang secukupnya Ini dipotong tipis-tipis Nah sekarang kita siapkan untuk baluran tempenya Ini aku pakai tepung bumbu dan juga air Untuk kekentalannya seperti ini bunda Jadi jangan terlalu kental, jangan juga terlalu cair ya Nah ini tempe yang sudah kita marinasi 15 menit tadi Kita aduk sekali lagi, baru kita masukkan ke dalam adonan tepung bumbu Diaduk rata Sampai seluruh tempe terbalur dengan tepung Baru sekarang kita goreng Nah ini minyaknya sudah panas ya bunda Kita goreng Jadi kita memasukkannya satu-satu ya Supaya nanti tidak nempel antar tempe yang ini akan digoreng Ini kita tunggu hingga warnanya berubah kuning ke coklatan Sambil diaduk sesekali supaya matangnya merata Nah ini sudah matang untuk tempenya bunda Bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu Nah sekarang kita akan mulai memasak bunda Nah untuk masaknya ini pakai mentega ya bunda Dan menteganya lumayan banyak ya Karena ini memang tempe saus mentega Kita tunggu menteganya meleleh Nah kalau sudah meleleh semua seperti ini Kita masukkan potongan bawang putihnya Kita tumis hingga wangi Kalau sudah wangi kita masukkan bawang bombay Kita tumis lagi hingga bawang bombaynya layu Nah sekarang ditambah dengan kecap manis secukupnya aja Sesuai selera Kita aduk rata lagi Lalu ditambah dengan saus sambal Ini secukupnya Ini secukupnya Kalau misalnya gak suka pedas Boleh diganti dengan saus tomat Kita aduk rata lagi bunda Nah selanjutnya ditambah dengan garam secukupnya Kaldu jamur secukupnya Dan juga lada bubuk secukupnya Kita aduk rata juga bunda Oh iya ini juga kita tambah dengan gula pasir secukupnya juga Diaduk rata lagi bunda Nah kalau sudah rata Bisa dimasukkan tempe yang sudah kita goreng tadi Ini kita Campur semuanya Dan pastikan seluruh permukaan tempe Ini terbaru dengan saus Kalau sudah bisa dimasukkan tomat Aduk rata lagi Dan yang terakhir Dimasukkan potongan daun bawang Kita aduk rata lagi nih bunda Nah sudah selesai bunda Itu tadi resep tempe saus mentega Yang bisa bunda praktikan di rumah ya Mudah banget kan cara bikinnya Dan yang pasti gak bikin bosen Buat bunda yang nyobain resep dari kami Jangan lupa hasil masakannya di foto Lalu upload ke IG dan tag IG catatan dapur i bunda Jangan lupa like kalau bunda suka dengan video ini Jangan lupa juga subscribe buat bunda yang belum subscribe Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax